Mungkin efek dulu di kuliah, terus jadinya emang lebih kaku gitu. Oh ini tuh mesti gini, terlalu banyak cara. Dari BNI ini lebih banyak PR ke depannya sih, kayak harus belajar banyak hal. Terutama yang teknis-teknis. Kalau saya kebalikan gitu, karena saya orangnya dari dulu mungkin lebih ke teknis gitu ya. Tapi untuk di BNI ini jadi, oh ternyata dari yang sekarang kita kerjakan itu udah banyak banget gitu. Indinya, irisan-irisannya. Nah dari situ baru saya jadi kepikiran gitu. Untuk lebih ya mempelajari soal teori dan lain-lain mungkin gitu ya. Ya saya ngambil beberapa karya video dari video artis di Indonesia. Terus saya bikin bajakannya, terus rencananya didistribusikan di Kota Kembang. Kota Kembang di Alun-Alun yang emang pusat penjualan DVD bajakan di Bandung. Nah dulu tuh kalau saya bikin karya tuh pasti risetnya tuh riset personal, basisnya internet. Terus ngeliatnya kultur pop, terus sangat barat lah sama Mita ditantang gitu. Itu coba risetnya diperdalom lagi, tapi jangan sendiri risetnya. Risetnya lebih ke sebuah lembaga atau ke orang-orang yang peneliti beneran, yang emang ngomongin hal itu. Untuk dari kemarin sampai sekarang akhirnya jadi mencoba ke paling dasarnya lagi. Ngobat matangin sih penguasaan si medium-medium tersebut gitu. Jadi ke arah situ. Jadi belum mengarah ke mau memberikan sebuah tema. Ya disitu kita jadi saling berbagi cerita sebenernya. Disini tuh kan ngebentuk jadi tau gitu kehidupan waria itu kayak gimana. Terus belajar banyak aja gitu dari lingkungannya juga. Kalau aku malah lebih menikmati proses selama berkarya sih. Karena kemudian karya ini lahir dari pertengkaran-pertengkaran kita sebenernya. Kalau sekarang? Walaupun masih belum keluar dari kesayanya gitu. Tapi saya mulai aware ke sekitar maksudnya ada apa sih di deket saya gitu. Terus saya bilang yaudah ini 365 lembar setiap hari gitu. Saya sih sebenernya gak masalah dan itu emang udah kayak apa ya. Secara bikin karya kayak gitu sebenernya udah gak masalah. Maksudnya dari dulu emang saya tipikal berkaryanya bisa kayak gitu bisa banyak dan intens. Biasanya saya asik sendiri aja gitu. Terus sekarang ya jadi emang ada input-input dari orang-orang gitu. Dari segi konten kekaryaannya. Konsep BNA yang saya ambil ini interaksi terhadap orang luar. Dan disini juga pun saya pengen di karya-karya BNA ini ada interaksinya juga kepada audiens. Selain tentang isu relasi mereka dengan bisnis tanahnya mereka yang jadi identitas Datiwangi. Yang tadinya gue dateng, gue berpikir mereka itu wah banget. Relasinya dengan tanah beda, bukan beda. Lebih kekuat nih, menonjol gitu. Ternyata waktu gue dateng lah biasa aja gitu. Pertamanya sih gue udah punya keyakinan gitu. Pokoknya gue gak mau heroik.